Pasca pencabutan status pandemi COVID-19 oleh Presiden, sejumlah rumah sakit rujukan mulai mengalihkan ruangan isolasi mandiri ataupun ruangan yang sebelumnya digunakan oleh pasien COVID-19 menjadi ruang rawat inap umum. Pengalihan ini dilakukan seiring meningkatnya kunjungan pasien ke rumah sakit untuk rawat inap dan jalan. Peralihan sejumlah ruangan isolasi pasien COVID-19 dilakukan di sejumlah rumah sakit umum dan rujukan di Lok Semawe. Salah satunya di rumah sakit, kesehatan Korem tinggal 4 Lok Semawe. Peralihan ini dilakukan setelah adanya pencabutan status dari pandemi ke endemi oleh Presiden Republik Indonesia. Saat ini dua ruangan yang sebelumnya digunakan sebagai ruang isolasi dan pinere telah digunakan sebagai ruang rawat inap untuk pasien TB atau paru, serta perawatan pasien lainnya. Peralihan ini dilakukan setelah tidak adanya pasien COVID-19 dan peralihan status pandemi ke endemi oleh Presiden. Perwira urusan pelayanan medis rumah sakit Kesrem, Dr. Febrianti mengatakan, ruangan perawatan COVID-19 saat ini telah dijadikan ruang perawatan penyakit infeksius seperti paru dan TB. Sementara untuk ruang lab PCR yang dibantu dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia masih dijadikan sebagai laboratorium COVID-19. Perawatan ruangan COVID kemarin kami alihkan jadi ruang perawatan paru atau infeksius, jadi pasien-pasien TB paru, pasien infeksius dari kelainan paru kami alihkan ke ruang rawatan bekas COVID kemarin. Ruang penyakit ini kemarin buat lab, kalau untuk lab PCR-nya tetap ada di sana, tetap masih berjalan kalau memang masih ada dibutuhkan dan masih ada, tidak diubah atau tidak ada di rombak, ya semua di alih fungisikan seperti sebelum COVID. Dr. Febri menambahkan, saat ini angka kunjungan pasien di Rumah Sakit Kesehatan TNI AD tingkat 4 ini mulai meningkat, sehingga pemanfaatan ruangan penanganan COVID-19 dibutuhkan untuk ruang rawat pasien. Pasien yang berkunjung rata-rata mengidap penyakit diabetes, tipes, paru dan penyakit lainnya. Jika setelah pencabutan status pandemi ini masih ditemukan pasien COVID-19 dengan varian baru, maka pihaknya akan melakukan penanganan medis di ruang yang akan disiapkan nantinya. Dari Loksemawe, Muhammad Ilyas, TVRI Aceh melaporkan.